Sudah tau belum apa itu spuring? Pernah mobilmu terasa gak nyaman, terus setelah di spuring jadi terasa nyaman kembali? Nah, itulah spuring. Mari kita bahas. Spuring berasal dari kata spur, yaitu kereta. Diharapkan mobil setelah di spuring akan berjalan lurus seperti kereta. Kalau dari bahasa aslinya, disebut juga sebagai wheel alignment, artinya kalibrasi roda. Jadi, spuring adalah menyelelaskan sudut-sudut roda agar mobil berjalan lurus dan nyaman saat dikendarai. Ada tiga faktor utama penyebab mobilmu perlu di spuring. Yang pertama, setirnya miring. Pada awalnya, mobil baru keluar dari pabrikan seharusnya setirnya lurus, mobilnya lurus. Karena faktor penggunaan, setir mobilmu akan terasa miring. Nah, inilah indikasi kenapa mobilmu harus di spuring. Yang kedua, mobil akan terasa banting ke kanan atau ke kiri. Mobilnya akan tertarik secara otomatis ke kanan atau ke kiri ketika setir dilepas. Salah satu penyebab, si pengemudi akan cepat capai nyetir karena pengemudi akan menahan setir dari mobil yang lari ke kanan atau ke kiri. Yang terakhir, ban aus tidak rata. Inilah yang menguras kantong sobat setiawan. Gara-gara sudut spuringnya tidak benar, efeknya membuat aus bagian luar dan bagian dalamnya saja. Terus, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan perawatan spuring? Mobil sobat setiawan wajib di spuring jika sudah menempuh 10.000 km atau setiap 6 bulan sekali. Agar mobilmu terasa nyaman dikendarai dan selamat sampai tujuan. Setiawan spuring, kualitas pasti.